Assalamualaikum bun di video kali ini aku lagi bikin kue jadul simple banget cukup diaduk-aduk aja kemudian dikukus rasanya ini enak, kenyal, manis pokoknya bunda di rumah wajib cobain ya gimana mau tau cara aku bikinnya saksikan ya video ini sampai selesai pertama ini kita siapkan tape singkong seberat 750 gram pilih yang lembut dan manis ya bun ini aku haluskan pakai tangan aja kita buang bagian sumbunya kalau ada yang keras-keras gitu dibuang ya bun supaya hasilnya lembut lalu tambahkan tepung tapioca telapas setengah tua buang bagian hitamnya ya bun tambahkan gula pasir ini vanili bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh kemudian kita aduk-aduk supaya cepat ini aku pakai tangan aja ya bun kita aduk sampai tercampur rata nah kayak gini sudah siap untuk kita bungkus untuk membungkusnya siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah dibakar sebentar di atas kompor supaya nggak mudah sobek ya bun ya kemudian ambil adonannya secukupnya aja lalu dibungkus nah untuk cara membungkusnya aku seperti ini ya bun tapi opsional cara bungkusnya nggak apa-apa sesuai selera aja ya bun nah ini hasilnya lakukan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku akan panaskan dulu kukusannya nah untuk mengukusnya disini aku menggunakan pengukus makanan IL114A dari Idealife dengan 3 mangkuk lapisan transparan kapasitas besar lengkap dengan mengatur suhu ya nah ini kita hidupkan selama 25 menit setelah kukusannya panas kemudian kita masukkan kuenya ini kita tutup dan biarkan sampai timernya mati sendiri ya nah ini kuenya sudah matang angkat biarkan dulu hingga hangat ya bun nah ini dia lemet tapi singkongnya sudah jadi Masya Allah ini enak banget bun pokoknya bunda di rumah wajib cobain ya gimana bisa kan semua peralatan yang kugunakan dalam pembuatan lemet tape singkong mulai dari pengukus dan semua jenis spatula semuanya dari Idealife ya bun jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati